Menjelang pemilu 2024, aparatur sipil negara di lingkup pemengkap pacitan dituntut untuk netral. Menurutnya netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. Aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan kabupaten pacitan dituntut untuk netral serta tidak terjerat politik praktis. Dimana netralitas ASN dalam pemilu 2024 mendatang tidak bisa dianggap sepilih. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawah Selu Kabupaten Pacitan Samsul Arifin pada selasa siang. Dimana pihaknya juga sudah berkoordinasi kepada sekretaris daerah agar selalu mewanti-wanti agar menjaga intervensi yang tidak adil serta menjaga pemilihan yang setara bagi semua peserta pemilu. Menurutnya netralitas ASN juga menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi menjaga pelayanan publik tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum. Selain itu, tuntutan netralitas bagi kalangan ASN juga mendukung untuk prinsip demokrasi dengan cara memastikan pelaksanaan pemilu yang adil memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam memilih secara bebas sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat. Selain itu, kita akan selalu mempertama memberikan sosialisasi edukasi jangan sampai teman-teman di ASN ini kemudian melakukan tindakan yang itu mengindikasikan keberpihakan terhadap salah satu parpol tertentu. Jadi, ini kita jaga. Yang pertama kita lakukan adalah memberikan surat imbauan. Imbauan untuk mengingatkan, sifatnya itu mengingatkan. Karena kadang orang itu, siapapun itu, siapapun kita, ini kan kadang lupa, kadang oh nggak tahu itu. Makanya langkah yang perlu kita lakukan adalah melarikan imbauan itu. Dan imbauan itu kemarin kita sudah sampaikan kepada Sekda, Pak Citan. Pak Sekda untuk menyampaikan itu, mensosialisasikan itu ke seluruh ASN di Kabupaten Pak Citan. Nah, kemudian insya Allah sudah ada tindak lanjutnya beberapa kegiatan tapi nanti bisa di cross-check ya. Tapi prinsipnya itu menjadi penting. Gimana agar kondusivitas ini bisa terjaga. Karena memang ASN ini kan, beliau-beliau ini kan merupakan apa ya, penyelenggara, penyelenggara-negara yang tentunya harus dituntut untuk bersikap adil, bersikap neutral. Biar semuanya berjalan kondusif, masyarakat kita juga menjadikan beliau-beliau ini, mereka-mereka ini sebagai pejabat publik yang bisa dicontoh. Ada pun beberapa poin perilaku ASN yang dilarang guna mencegah indikasi terlibat dalam politik praktis. Di antaranya melakukan kampanye atau bersosialisasi baik secara langsung maupun lewat sosial media, menghadiri deklarasi calon ataupun parpol, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan serta memberikan dukungan kepada salah satu peserta. Jika sampai melanggar, maka pihaknya tak sungkan untuk melaporkan ke KASN guna pemberian sanksi.